Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal musalin Wa ala alihi wa swabiyya jema'in Aceh adalah tanah yang mulia Tanah yang sudah beberapa kali mengalami berbagai peristiwa penting Ada konflik bersenjata di masa yang lalu Ada gempa, ada tsunami dahsyat di tahun 2004 Dan kini sebagaimana yang terjadi secara global di seluruh Indonesia Di Aceh juga sedang mengalami pandemi COVID-19 Kondisi per 27 Mei 2020 Terdapat 19 orang terkonfirmasi positif corona di Aceh Alhamdulillah sudah 17 diantaranya mengalami kesembuhan Dan satu orang masih dalam perawatan Satu orang meninggal dunia Selain itu terdapat 100 orang pasien dalam pengawasan atau PDP Ada 99 orang diantaranya telah sehat dan pulang ke rumah masing-masing Serta satu orang meninggal dunia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh Merupakan pusat rumah sakit rujukan di Aceh Dari 13 rumah sakit rujukan yang ada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Memiliki 6 RICU atau Respiratory Intensive Care Unit Ada 12 ruang isolasi perawatan Dan sekarang ditambah dengan 24 kamar lagi Namun kondisi sekarang Alhamdulillah Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Tidak ada pasien yang dirawat karena COVID-19 Bapak Ibu yang saya muliakan Hadirin yang berbahagia Banyak pihak yang mengatakan bahwa Kasus positif COVID-19 di Aceh Melandai adalah karena Anugerah Allah SWT Tentu itu kita yakini Tapi juga semua keberhasilan adalah Kerjasama para pihak Atas kolaborasi yang baik Di antara para stakeholders Dan tentu yang terpenting adalah Bagaimana pemerintah Mengintervensi Semua aspek dalam kehidupan Sehingga bisa mencegah COVID-19 tersebut Ada pula yang mengatakan Bahwa faktor ras atau DNA Geografi, iklim Dan pengaruh faktor lainnya Ikut mendukung Mungkin saja itu benar Dan tentu kita bersyukur untuk itu Memang pada hakikatnya Kasus COVID-19 di Aceh Yang sampai saat ini Angkanya melandai Pasti karena ada doa yang kuat Dari masyarakat Ada keyakinan yang kuat Sehingga antibody Masyarakat bisa terjaga Dengan baik Dan aspek-aspek lain mendukung Sehingga sekali lagi Saya harapkan kolaborasi Dan kerjasama yang baik Dari seluruh stakeholder Akan menentukan Keberhasilan Kita menekan Angka Yang terlibat COVID-19 Atau yang positif Terkena Virus Corona Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Dalam menyikapi Pandemi global COVID-19 ini Kita juga wajib Untuk melakukan Berbagai upaya Untuk mencegah Penularan Atau transmisi Yang lebih luas Bapak Ibu sekalian Saudara sebangsa Dan setanah air Mengapa Kurva positif COVID-19 Di Aceh Melandai Yang pertama Kami Mengerjakan Apa yang sudah Dikerjakan Sama seperti Daerah lain Di Indonesia Hanya di Aceh Lebih cepat Lebih terpadu Dan Kita lebih fokus Seperti memulangkan Mahasiswa Aceh Yang ada di Wuhan Provinsi Hubei, China Yang sudah kita lakukan Pada akhir Januari 2020 Kemudian Kami di Aceh Juga cepat Menyiapkan sarana Dan perasaran Penanganan COVID-19 Mulai dari Pembukaan Pusko Sebagai pusat informasi Penyiapan rumah sakit Rujukan Ruang isolasi Dan kebutuhan lainnya Untuk penanganan COVID-19 Sebelum ada yang Terindikasi positif Kemudian Sikap masyarakat Aceh Yang sangat reaktif Dan overprotektif Terhadap kesehatan masyarakat Bahkan kami sempat Memperlakukan jam malam Selama 5 malam Sebelum Daerah Lainnya Menerapkan Wacana PSBB Awalnya Masyarakat Aceh Memang Kurang yakin Adanya COVID-19 Di Aceh Namun Sesudah Adanya Satu orang Warga positif COVID-19 Kemudian Masyarakat Aceh Lebih Antisipatif Lebih waspada Dan Lebih disiplin Dalam Mencegah COVID-19 Yang keempat Bapak Ibu sekalian Pemerintah Aceh Saya anggap juga Cenderung Overreaktif Dan maksimal Dalam menghadapi Kemungkinan Outbreak COVID-19 Yang didukung oleh Forko Pindah Para ulama Serta tokoh masyarakat Termasuk ikut Menyiapkan lahan Untuk apabila Diterlukan Memakamkan Korban COVID-19 Yang terdapat Di Aceh Besar Kemudian Pemerintah juga Berhasil membangun Sistem kesiapsiagaan Petugas Tiga Ketingkat Desa Yang dikoordinir Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sehingga Semua yang dicurgai Tidak ada yang lolos Sampai terbukti Negatif Yang terakhir Dukungan Masyarakat Kepada Tim medis Dan para medis Yang sangat Luar biasa Semua Yang terkait Kerja Tim medis Tim para medis Dokter ahli Mendapat dukungan Dari segenap Lapisan masyarakat Terutama Para tur Pemerintah Baik di Provinsi Maupun di Kabupaten Kota Berbagai bantuan Disalurkan Sebagai bentuk Dukungan Dan memberi Semangat Bagi para Tenaga medis COVID-19 Termasuk Keluarga mereka Yang nunggu di rumah Bapak Ibu Yang saya muliakan Saya selaku Pelaksana tugas Gubernur Aceh Ketua Gudus tugas COVID-19 Tingkat Provinsi Aceh Berterima kasih Kepada seluruh Komponen Masyarakat Dan petugas Medis Yang telah Ikut Serta menekan Angka Penyebaran COVID-19 Di Aceh Tetapi Tentu Kita tidak Boleh Cepat Berpuas diri Tidak Boleh Lalai Dan harus selalu Waspada Karena potensi Terjadinya Outbreak Masih ada Masih ada potensi Untuk berulangnya Wabah ini Pada masa yang akan datang Ada juga potensi Karena pada Idul Fitri Yang lalu Diperkirakan Banyak Aktivitas Kelompok Masyarakat Yang Masif Ada juga Zona Merah Yang masuk Ke Aceh Di beberapa Tempat Dan Sosial Distancing Yang dilakukan Rentan Terhadap Keramaian Karena Adanya Kegiatan Idul Fitri Namun Bapak Ibu Sekalian Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Hal ini Tidak Terjadi Di Aceh Bapak Ibu Sekalian Saya Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Aceh Khususnya Yang Ada Di Aceh Seluruh Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Saudara-saudara kami Yang Ada Di Luar Aceh Agar Tetap Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan Agar Membudayakan Penggunaan Masker Tidak Perlu Terlalu Sering Bersentuhan Bersalaman Dapat Diganti Dengan Cara-cara Penghormatan Yang Lain Karena COVID-19 Ini Belum Berakhir Dan Wabah Coronavirus Tentu Tidak Memandang Suku Tidak Melihat Agama Ras Cuaca Bangsa Bahkan Tidak Melihat Letak Geografis Semoga Wabah COVID-19 Ini Segera Lenyap Segera Menghilang Dari Bumi Aceh Dari Bumi Indonesia Bahkan Dari Seluruh Dunia Demikian Dan Terima Kasih Bismillahir Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak